Jajaran Polda Jambi kembali menggelar konferensi vers penindakan perkara konservasi sumber daya alam hayati yang dipimpin langsung oleh di Rescrimtus Kombes Pol Ikomang beserta jajaran kepolisian Polda Jambi. Kronologi kejadian, personel Sub-Dempat di Rescrimtus Polda Jambi dan tim BKSDA Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa bagian-bagian satwa yang dilindungi. Selanjutnya, personel Sub-Dempat mengamankan dua orang laki-laki yang diduga membawa menyimpan dan memiliki kulit harimau secara ilegal dari Muara Panco Merangin. Selanjutnya, dilakukan pengeladaan terhadap mobil tersangka dan ditemukan bagian-bagian satwa liar yang dilindungi jenis harimau di dalam sebuah mobil call box. Ada pun barang bukti yang disita milik tersangka adalah satu lembar kulit harimau sepanjang 165 cm, 6,4 kg tulang harimau, satu call box, satu unit mobil, satu lembar S10K mobil. Tersangka dikenakan Pasal 21 Ayat 2 Huruf D Junto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan dipidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kita lihat bahwa kita siang ini melakukan rilis penindakan perkara terhadap konservasi sumber daya alam hayati yang terjadi pada hari sini kita rilis. Jadi apa yang kita lakukan bahwa kita telah melakukan penangkapan terhadap dua orang karena diduga pelakutan jual-beli terhadap satwa yang dilindungi jenis harimau. Jadi TKP-nya di depan kantor BKSDA Jambi di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Jadi kronologisnya bahwa berdasarkan informasi yang kita terima, kemudian kita melakukan koordinasi dengan rekan-rekan BKSDA, kemudian kita pancing pelaku, kita ikuti, kemudian kita lakukan penangkapan. Dan memang benar, pada saat dilakukan penangkapan, kita mendapatkan barang bukti, yaitu kulit harimau, satu lembar kulit harimau dengan panjang 165 cm. Jadi 6,4 kg tulang harimau, artinya ini masih mentah, masih mentah, belum menjadi kulit yang kering. Kemudian satu buah full box, tempat penyimpanan, kemudian satu unit mobil CR-V warna hitam yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut barang ini. Dari Jambi, Silpia Karolin, Triburata TV, Salam Triburata. Terima kasih telah menonton!